Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin acara sertijab terhadap beberapa perwira tinggi Polri di Gedung Rupata Mamabes Polri, Jakarta. Beberapa perwira tinggi yang diserah terimakan jabatannya adalah Irjen Pol Deden Juhara yang sekarang menjabat sebagai asisten bidang operasi atau ASOPS Kapolri yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Pol M. Iryawan yang kini didapuk menjadi sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional. Sementara untuk jabatan Kapolda Maluku yang sebelumnya diisi oleh Irjen Pol Deden Juhara kini digantikan oleh Brigjen Pol Andap Budirevianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Lalu untuk Kapolda Sulawesi Utara kan diisi oleh Brigjen Pol Iryanto. Dan untuk menggantikan posisi Brigjen Pol Iryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara akan digantikan oleh Brigjen Pol Indrajit yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Usai melakukan sumpah serah terima jabatan, Kapolri mengatakan banyaknya konsekuensi yang harus diterima oleh para anggotanya apabila melanggar sumpah jabatan tersebut. Dalam upacara sertijab tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwira tinggi seperti Wakap Polri Komjen Pol Syafrudin, Kabaharkam Polri Komjen Pol Mugiarto, Kabahreskrim Polri Komjen Pol Aridono Sukamto, Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol Setia Wasisto, serta beberapa pejabat tinggi Polri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata!